Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Oja Selamat datang di channel seputar Gcam Oke bosku Jadi di video kali ini Saya mau review lagi Config terbaru untuk Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Ya di video sebelumnya Kita udah mereview beberapa Config untuk Gcam LMC84 Dan di Gcam BSG 8.1 kayaknya terabai kan Karena kita gak pernah lagi Review Config terbaru untuk Gcam ini Jadi di video kali ini Config yang bakal saya review yaitu Config Lumix versi Ribbon Dan di video sebelumnya Saya juga udah pernah share Config Lumix, nanti kalian bisa cek Di video sebelumnya hasilnya udah bagus Dan di versi Ribbon ini Pastinya udah support banyak sekali Perangkat Mediatek dan juga Snapdragon Penasaran seperti apa untuk hasilnya Simak terus video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Dan sebelum kita lanjutkan ke videonya Bantu support channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan Info terbarunya tentunya Dari channel seputar Gcam Seperti apa untuk hasilnya Let's go kita ke reviewnya Enjoy the video Oke dan jadi sekarang kita udah ada Di dalam aplikasi Gcam PSG 8.1 Pixel 5 Dengan kode versi GV2B Jadi seperti ini untuk tampilan Dari Config Lumix versi Ribbon Dan di Config ini Keunggulannya Dia di mode kamera sendiri Misalkan kita shoot di malam hari Untuk mode kameranya Nanti hasilnya dia akan terang ya teman-teman Dan sekarang kita langsung aja Review menggunakan mode kamera terlebih dahulu Dan buat kalian yang masih bingung Gimana cara masang config di Gcam PSG 8.1 Pixel 5 Nanti untuk link tutorialnya Ada di deskripsi video ini Dan juga di pin komentar Oke langsung aja disini Kita akan uji coba menggunakan mode kamera Dengan rincian disini HDR nya kita gunakan HDR yang disempurnakan Dan disini untuk frame nya Kita pake aja frame yang default Atau frame yang auto ya teman-teman Oke kemudian disini Untuk AWB nya kita matikan aja Kemudian disini untuk rasio gambar Kita pake yang 16 banding 9 Langsung aja disini kita uji coba Menggunakan mode kamera Auto night mode nya disini Coba kita matikan Langsung aja disini kita hasil Oke disini untuk proses HDR nya lumayan cepat Membutuhkan waktu sekitar 3 detik Dan ini tergolong sangat cepat Nah sekarang kita cek untuk hasilnya Oke teman-teman Jadi kurang lebih seperti ini Ini untuk hasil mode kamera biasanya Tanpa auto night mode Tanpa astrofotografi juga Dan ini real Hasil dari config nya Kalian bisa lihat disini Untuk hasilnya bagus Dan lumayan terang juga disini Kemudian disini Untuk komposisi warnanya Kita lihat Tersaturasi di beberapa objek ya teman-teman Cocok juga nanti ini Kalian gunakan untuk siang hari Kemudian disini Agak kurang detail Karena tadi Nggak kita fokuskan ke objeknya Kemudian di bagian langitnya juga Ini Masih kelihatan malam hari Nggak kayak siang hari Dan ini hasilnya lumayan cernih Oke sekarang kita lanjut Menggunakan mode kamera Tapi disini Untuk nijian auto night mode nya Disini coba kita aktifkan Masih di objek yang sama Kita coba fokuskan lagi Ke objeknya seperti ini Dan disini udah ada keterangan Untuk Fokusnya ya teman-teman Misalkan kita tapkan seperti ini Maka dia nanti Disini ada keterangan Fokus laket Artinya fokus sudah terkunci Oke Kita langsung coba shoot aja Kita lihat nanti Untuk hasilnya seperti apa Oke ini nanti Tiga foto Kita shoot di objek yang sama ya Teman-teman Kita lihat nanti Untuk hasilnya Apakah akan Sama atau berbeda Oke dan ini Untuk hasilnya udah kelihatan Sekarang kita cek Untuk hasil yang barusan Oke teman-teman Jadi kurang lebih seperti ini Untuk hasil dari mode kameranya Dengan rincian disini Auto night mode nya Kita aktifkan Atau auto mode malamnya aktif Dan disini tadi Untuk rincian AWB kita off kan Disini Misalkan auto night mode Kita aktifkan Keunggulannya disini Dia agak Lebih terang Dibandingkan dengan mode kamera biasa Tanpa auto night mode Tadi ya teman-teman Kemudian disini Di beberapa objek Untuk detailnya Masih cukup bagus Masih kelihatan detail Dan disini Untuk hasilnya Juga minim noise Kalian bisa lihat Di beberapa objek Di bagian langitnya Oke coba kita zoom Detailnya masih kelihatan bagus Untuk tone warnanya Disini juga bagus ya Teman-teman Tersaturasi Tapi gak mengalami over Dan ini tadi Hasil mode malam biasa Tanpa auto night mode Oke next Kita lanjut lagi Disini Kita coba beralih Ke mode malam Disini tapi Kita coba aktifkan Mode astro fotografinya Kita coba Geser sedikit Ke atas Seperti ini Kita geser sedikit Ke objeknya Kita tapkan lagi Seperti ini Kita perhatikan lagi Disini Untuk AWB nya disini Coba kita aktifkan Di mode astro fotografinya Astro nya aktif Rasio gambar Kita pakai yang 16 banding 9 Supaya nanti Dia untuk Dynamics rank nya luas Oke Langsung aja kita shoot Oke Dan disini Dia untuk Proses pengambilan Mode malam astro fotografinya Membutuhkan waktu Sekitar 1 menit Tapi nanti Gak perlu kita tunggu Sampai jeda waktunya selesai Hasil udah muncul Seperti ini Atau 20 detik berjalan Bisa langsung kita stop aja Karena dia nanti Untuk hasilnya Akan tetap sama Meskipun kita tunggu Sampai jeda waktunya selesai Oke Langsung aja kita stop Nice Kita tunggu dulu Proses hadirnya Sampai selesai Oke nice Jadi kurang lebihnya Seperti ini Teman-teman Untuk hasil Mode astro fotografinya Dari Geekam bsg 8.1 pixel 5 Menggunakan Config lumix Versi ribbon By seputar Geekam Kalian bisa lihat Disini di mode astro fotografinya Untuk Perubahannya Di bagian Objeknya Lebih detail lagi Dibandingkan dengan Mode kamera Auto naik mode Tadi ya teman-teman Nanti juga kita ambil Beberapa sampel Untuk Mode malam biasanya Kita lihat disini Bener-bener jernih banget Gak ada noise sama sekali Dan di bagian langit ini Kalian bisa lihat Sendiri teman-teman Untuk Hasil malamnya Masih kelihatan malam hari Gak kayak siang hari Dan untuk tone warnanya pun disini Gak mengalami Oversaturation ya Oke kita coba Geser lagi Ke objek yang lain Oke ini Kita udah Geser posisi Sekarang kita Coba Gunakan disini Untuk Mode malam biasa Tanpa astro fotografinya Tapi Aweb disini Coba kita aktifkan Kita tapkan ke objeknya Seperti ini Dan udah fokus Langsung aja kita shoot Oke kita tunggu Apakah prosesnya ini Akan lama Oke nice Ini prosesnya cepat banget ya Teman-teman Sekitar 3 detik Jadi Untuk config ini Bisa juga nanti Kalian gunakan Untuk hunting Di malam hari Tanpa Harus Ada tripod ya Oke kita cek Untuk hasilnya Nah jadi kurang lebih Seperti ini Untuk hasil Mode malam biasanya Tanpa astro fotografinya Dari Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Menggunakan Config Lumix Versi Ribbon By Sputar Gcam Masih keliatan Bagus banget disini Di beberapa objeknya Kita lihat disini Untuk detailnya Bagus Kemudian Ini bersih banget Gak ada noise Sama sekali Oke hasilnya Cernih banget Untuk kualitas Dynamic stringnya pun Disini Bagus ya Teman-teman Oke Kita coba lagi Di objek yang lain Oke Kita coba lagi Teman-teman Masih Menggunakan Mode malam biasa Tapi disini Untuk rinciannya AWB Coba kita offkan Kita tapkan lagi Ke objeknya Seperti ini Sampai fokus Langsung aja kita shoot Oke Kita tunggu aja dulu Nice Disini untuk Prosesnya cepet banget Kita tunggu dulu Proses HDRnya Masih berjalan Di belakang layar Dan sekarang Langsung aja Kita cek untuk Hasilnya Oke Perfect banget Teman-teman Kalian bisa Lihat sendiri Disini Untuk hasil Dari mode malamnya Dengan rincian AWB kita offkan Geekam BSG 8.1 Pixel 5 Menggunakan Config Lumix Versi Ribbon By Spuktar Geekam Sebelum kita shoot Tadi kalian bisa lihat Di objeknya Minim pencahayaan ya Dan setelah kita shoot Hanya menggunakan Mode malam biasa Hasilnya bagus banget Dan ini Kita lihat Di beberapa objeknya Disini memang Agak kuning Karena pantulan cahaya Dari lampu ya Teman-teman Makanya Di beberapa objeknya ini Hasilnya kuning Kita lihat disini Untuk warna langit Cukup bagus Birunya keluar Kemudian Di objeknya pun Ini masih Cukup detail banget Oke Kita Coba disini Menggunakan Mode astrofotografi Rincian AWB kita on Astro kita aktifkan Masih menggunakan Rasio gambar Yang 16 banding 9 Kita geser sedikit Ke atas Oke Kita paskan lagi Ke objeknya Seperti ini Dan ini Sudah fokus Langsung aja kita shoot Oke Langsung aja kita stop Nice Kita tunggu dulu Proses sadarnya Sampai selesai Oke Kurang lebihnya Seperti ini Untuk hasil Astrofotografinya Misalkan AWB-nya disini Kita on-kan ya Teman-teman Di AWB on sendiri Jadi disini Untuk saturasi warnanya Disini agak Over ya Teman-teman Kalian bisa lihat Di beberapa objeknya ini Untuk kuningnya disini Agak kuning sedikit Tapi Balik lagi Ke selera kalian Misalkan kalian suka Hasil yang agak over Kalian bisa on-kan AWB-nya Tapi tergantung dari Objek juga Dan kita lihat Untuk detailnya juga Masih bagus banget Disini Kita coba sekali lagi Masih di objek yang sama Kita coba disini Off-kan AWB-nya Nanti kita lihat Untuk perubahannya Seperti apa Kita tapkan lagi Langsung aja kita shoot Oke Coba kita stop Kita tunggu dulu Proses hadirnya Sampai selesai Oke Kita cek untuk hasilnya Nice Kurang lebih Seperti ini Untuk hasilnya Dari mode Astrofotografi Dengan rencian AWB kita off-kan Geekcam PSG 8.1 Pixel 5 Menggunakan Config Lumix Versi Reborn By seputar Geekcam Wow Bagus banget Disini untuk hasilnya Teman-teman Kalian bisa lihat Disini Di bagian langitnya Untuk birunya Keluar ya Teman-teman Kemudian Di bagian objeknya ini Natural Kita lihat disini Untuk detailnya Masih cukup detail Kalau di bagian objek ini Kalian mungkin Nanya Kenapa Di bagian objek ini Untuk hasilnya Agak over Karena ini Pantulan cahaya Ya teman-teman Atau pantulan cahaya Dari lampu Karena tadi Saya lihat Untuk cahaya lampunya Dari sebelah kiri itu Berwarna kuning ya Teman-teman Makanya Dia ngikut ke objeknya Disini kita lihat Hasilnya jernih Dan Bersih banget Gak ada noise sama sekali Di beberapa objek Di bagian langitnya ini Disini ada beberapa Objek bintang Kalian bisa lihat Bagus banget Jadi kurang lebihnya Seperti ini Untuk hasil Dari konfig terbaru Ya teman-teman Konfig Lumix versi ribbon By seputar Geekamp Oke Saya rasa cukup Sekian dulu Video kali ini Terima kasih atas Waktunya Sudah menonton Nantikan juga Geekamp dan Konfig terbaru lainnya Tentunya Dari channel Seputar Geekamp